seluruh Indonesia yang hari ini sudah menghadiri webinar kita dan Bapak-Ibu sekalian untuk tema pada malam hari ini itu tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ketua Igi Sulawesi Selatan yaitu tentang pengembangan RPP bermuatan literasi dan numerasi. Baik, yang terhormat Bapak Narasumber kita pada malam hari ini yang luar biasa Bapak Dr. Andes Haji Syahrudin MSI, Dris MSI yang terhormat Ibu Arfiani Babai SPD MPD Ketua Igi Sulawesi Selatan serta Bapak Ibu peserta webinar yang sama-sama berbahagia pada malam hari ini semoga Bapak Narasumber sudah bergabung dengan kita di room ini ya sambil kita menunggu jadi Bapak Ibu ya memang tema kita pada malam hari ini itu sangat menarik untuk kita sama-sama berdiskusi terlebih lagi narasumber kita pada malam hari ini sangat luar biasa sebentar kita akan berdiskusi bersama mendapatkan pencerahan-pencerahan tentang bagaimana mengembangkan RPP yang bermuatan literasi dan numerasi tentu ini sangat kita harapkan informasinya tentunya paling tidak memasuki terutama kita yang berada di wilayah yang sudah bisa melakukan PTM ya jadi kita harapkan semua bahwa apa yang menjadi materi pada malam hari ini bisa menambah wawasan kita tentang bagaimana mengembangkan RPP yang kita buat itu sehingga bermuatan literasi dan numerasi baik apakah Pak Tengkelangas Haji Syahrudin Pak Narasumber sudah bergabung belum tergabung Pak Bapak Narasumber ya baik ya mungkin beliau masih mempersiapkan diri karena tadi sementara sholat isya Assalamualaikum Bapak Narasumber Bapak Narasumber kita sudah bergabung Buanti Oh ya baik Assalamualaikum Pak Dokter Nus Haji Syahrudin Selamat malam Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Baik Bapak Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak Narasumber kita yang sudah bergabung dengan kita pada malam hari ini sebelumnya baik saya bacakan sedikit biodata Clio jadi nama lengkap dokter Nus Haji Syahrudin MP3 MPC keempat dan tanggal lahir Ternate 27 Desember 1967 jabatan jabatan sekarang di ini adalah merupakan termina termina kabupaten 2 yang kelain itu beliau adalah koordinator penawas radinas pendidikan kabupaten 2 mungkin sebentar Bapak Narasumber kita akan banyak memperkenalkan jabatan dan pengalaman beliau yang sudah sangat banyak dan untuk hari ini sebelum kita memulai kami harapkan supaya Bapak Ibu ketika beliau sudah membawakan materinya mungkin kita bisa tidak memperkenalkan supaya kita bisa lebih mendengar dengan baik apa yang akan beliau sampaikan baik kepada Bapak Narasumber kita untuk lebih efisiennya kami persilahkan untuk membawanya silahkan Pak terima kasih saya saya buka dulu layarnya untuk kita bisa lebih berdiskusi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kelihatan Bapak Ibu Alhamdulillah kelihatan Pak saya perbaiki dulu kita bicara sekalian bilang lagi ya siap siap kelihatan kelihatan Bapak Ibu belum Pak belum 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 Pak mungkin sementara terlihat kelihatan ya sudah 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 ya oke Pak ya oke terlihat cantik pengembangan dari PP formal penelitrasi dan lima lanjut Pak sabar-sabar kenapa dia tidak bisa terkonek saya coba lihat lagi apa kendalanya satu dua tiga kenapa muncul lagi saya presentasenya kelihatan ya Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu kita mulai barangkali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 salam pagi silas pagi alhamdulillahirrahmanirrahim alamin puji dan syukur senantiasa kita penjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayang hari ini kita bertemu dalam rangka untuk kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh iji harapan teriring doa mudah-mudahan segala aktivitas yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada hari ini berendai ibadah di sisinya iringan salawat dan salam kalau pula kita hakurkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah salallahu wa ta'ala Nabi akhirul jaman yang selalu kita jadikan penutupan di dalam hidup dan kehidupan kita ibu ketua iji provinsi Sulawesi Selatan yang saya hormati ibu Arfiani Babai bapak dan ibu ibu moderator ibu Maruanting yang hari ini telah memfasilitasi kita untuk kita berbincang di room ini teman-teman seprofesi yang sama berbahagia izinkan saya mendapat satu kepercayaan dari teman-teman hari ini sering berpikir terkait dengan pelaksanaan kegiatan literasi pengembangan RPV bernuansa literasi dan numerasi di luar sana bapak dan ibu tentunya kita semua sudah tahu saya hari ini mudah-mudahan diberi waktu sampai berapa menit ibu Maruanting untuk presentasinya kita selesai berapa oh ya siap 20.30 pak di sini tapi mungkin iya masih kelihatan keluar lagi pak keluar lagi ya karena ini dia saya satu kali lagi mudah-mudahan dia tidak keluar itu habisnya ada teman-teman oh iya saya masuk dulu mudah-mudahan bisa share ini karenanya sabar ya ibu bapak saya buka dulu supaya dia terkonekkan bisa kenapa tidak bisa muncul ya saya coba satu kali lagi ya coba bantu dari sini pak sudah sudah bisa kelihatan kelihatan bapak ibu halo ya sudah kelihatan pak sudah 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 mantap baik sudah ke timur kelihatan pak siap oke kita mulai kalau begitu bapak dan ibu izinkan saya sebagai saudara malam ini memfasilitasi kita bukan berarti bahwa saya lebih tahu tentang ini sakitannya adalah amanah dari pelaksanaan kegiatan yang kita di dunia guru biasanya kenal dengan ikilanya guru berbagi oleh karena itu hari ini kita berbagi apa-apa yang bisa kita lakukan ibu siapa bolehkah di mood semuanya dulu supaya kedengaran di sini tidak terdengar baik bapak dan ibu saya lanjutkan setelah kita berbicara tentang RPP bernuansa literasi dan numerasi memang di dunia kita banyak sekali teman-teman akan bertanya bahwa pertanyaan pertama apakah ada RPP baru di tahun ini yang terkait dengan literasi dan numerasi ada juga yang teman-teman bertanya bahwa adakah RPP diferensiasi begitu banyak pertanyaan-pertanyaan orang yang sebenarnya harus terjawab oleh karena itu saya kebetulan kemarin diamanahi oleh pemerintah terkait dengan kegiatan implementasi kurikulum bernuansa literasi dan numerasi dari kemendikbud sehingga alhamdulillah hari ini mudah-mudahan dengan izin kita semua saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan materi ini yang pertama bapak dan ibu kalau kita mau berbicara literasi dan numerasi ada tiga hal yang menjadi rujukan berpikir kita yang pertama adalah mari sama-sama ibu bapak kita pahamkan diri kita terkait bagaimana pemahaman kita tentang literasi dan numerasi bukan berarti kita mencari definisi apa itu literasi dan apa itu numerasi akan tetapi kita lebih pada pemahaman konsep literasi itu dan numerasi itu seperti apa yang nanti akan kita gunakan yang kedua bapak dan ibu kita juga akan diberi pemahaman atau kita sama-sama memahamkan diri tentang bagaimana caranya kita menerapkan pembelajaran yang literasi dan numerasi pada setiap mata pelajaran kita yang ketiga bapak dan ibu di malam ini juga kita akan mencoba untuk berbincang bagaimana kita memahamkan diri kita tentang penerapan literasi dan numerasi dalam penilaian di mata pelajaran kita masing-masing oleh karena itu bapak ibu dari tiga konsep ini akan mengantar kita untuk kita berdiskusi mudah-mudahan sampai waktu yang ditentukan yang pertama bapak dan ibu kalau kita berbicara tentang apa yang mendasari kita untuk kita bekerja sebenarnya rujukan kita adalah PP tentang standar nasional pendidikan yaitu 57 tahun 2021 bapak dan ibu tentunya lebih memahamkan diri bahwa anak-anak kita kemarin sudah melaksanakan ujian ANBK dimana kalau kita mau jujur-jujur kita buka dan kita telusuri lebih jauh apa yang mereka lakukan di dalam ujian itu tentunya jawaban kita cuma dua mereka diarahkan untuk memahami tentang literasi dan numerasi pertanyaan inilah yang akan menggelitik hati kita tahun ini insyaallah di bulan Agustus anak-anak kita juga akan menghadapi ujian yang sama dan kalau kita belum memikirkan diri untuk membekali diri untuk menghadapi pembelajaran di semester ini maka tentunya kita akan mengalami keterlambatan dalam proses pengembangan literasi dan numerasi salah satu standar bapak dan ibu atau salah satu pasal dari kegiatan ini dijelaskan bahwa salah satu pasal yang dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan dia stop lagi ya salah satu standar atau salah satu pasal pada pasal 6 ayat 1 dikatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada standar pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta diri jawaban ini menunjukkan bahwa bapak dan ibu mungkin masih ingat dulu standar kompetensi lulusan itu rujukannya tiga penilaian sikap pengetahuan dan keterampilan lulusan memiliki kompetensi pada dimensi sikap pengetahuan dan keterampilan sedangkan pada kompetensi pada kompetensi lulusan di permen ini telah berubah menjadi lulusan itu memiliki memiliki dimensi pada nilai karakter kemudian kompetensinya yaitu kompetensi literasi numerasi oleh karena itu bapak ibu rujukan ini mengantar kita untuk hari ini kita coba untuk masukkan dia ke dalam RPP kita kenapa dia tidak jalan saya ada suaranya Pak kenapa dia tidak bergerak coba kembali ke yang kecilnya Pak Haji jangan dibuka lebar jangan dibuka lebar kembali ke yang awalnya iya 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 mungkin kembali tidak slideshow Pak iya jangan slideshow Pak Haji oke oke saya coba dulu ya sebentar izin saya buka saya tidak slideshow dulu ini percora UH rumus Bagaimana sabar, kenapa dia begini? 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 Kalau tidak bisa, saya ulang dari sini. Ada yang berbagi tadi layar, bukan monitor saya yang tadi. Saya coba, saya coba satu kali lagi. Mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa pagi. Iya. Insya Allah bisa pagi. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Kelihatan, saudara-saudara? Halo? Belum kelihatan. Sudah. Sudah kelihatan? Iya, sudah. Sudah, Pak. Tapi kenapa dia tidak bisa bergeser? Sudah kelihatan, Pak. Selainnya tidak berpindah, sayang. Oke. Coba, Pak, aja kita matikan dulu, saya share screen. Tadi ini yang tampil, bukan dari tampilan saya. Yang tampil masih ini. Oke, saya sudah kasih mati. Oke, saya tampilkan lagi. Sudah mati. Nah, muncul. Belum. Belum. Belum, Bu Arfi. Belum. Ya, saya mulai. Oke. 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 Baik, saudara-saudara. Sudah ini bergeser? Yang... Oke. Sudah bergeser. Ya. Saya mulai, Bapak-Ibu. Mohon maaf, kita lanjutkan. Dan, kalau kita melihat bagian ini tentunya kita diperhadapkan bahwa pembelajaran di kelas kita, kita berharap bahwa pembelajaran yang berkualitas. Pernyataan berkualitas, tidak ada kata lain bahwa yang kita harus upayakan bagi guru adalah bagaimana cara kita meningkatkan hasil belajar kita. Kalau hasil belajar ini kepingin untuk ditengkatkan, dulu Bapak dan Ibu kita akan mengenal kompetensi itu tertulis di sini tiga. Kompetensi kognitif, kita dulu kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan dipermen ini telah berubah menjadi kompetensi kognitif dan kompetensi non-kognitif. Ketika kompetensi kognitif itu muaranya dua, kompetensi literasi dan kompetensi numerasi. Sedangkan kompetensi non-kognitif di PP itu menunjukkan bahwa keberadaan merujuk kepada karakter dan perilaku. Next. Kalau begitu Bapak dan Ibu mari coba kita mencoba untuk melihat apa sih yang dimaksudkan dengan literasi. Ada empat kata kunci Bapak dan Ibu yang menjadi rujukan kita. Ketika kita mengajar di kelas, kita berharap bahwa semua siswa memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya kalau kita mengajar dan kita keluar dan ada orang yang tanyakan kepada siswa atau apakah pembelajaran hari ini dan ketika dia tidak bisa memberi respon yang baik, maka sesungguhnya pembelajaran kita tidak literal. Yang kedua, kita coba untuk mau melihat bahwa apakah pembelajaran kita itu dapat digunakan anak setelah kembali ke rumah. Satu hal ini menunjukkan bahwa banyak sekali mata pelajaran-mata pelajaran yang diajarkan oleh teman-teman guru setelah pulang ke rumah anak-anak tidak mampu untuk mengimplementasikan. Salah satu contoh untuk Bapak dan Ibu, kebetulan saya basicnya adalah guru matematika. Ketika Bapak dan Ibu diperhadapkan dengan perbandingan senilai, maka kondisi ini pada dasarnya tidak dapat dikembangkan dalam kehidupan keselurian siswa. Satu telur dimasak selama tiga menit, maka dua telur sama dengan enam menit. Pertanyaannya, kalau sepuluh telur berarti tiga puluh menit, sedangkan kalau dia berhadapan dengan orang tua di rumah, dia pulang ke rumah, hal ini tidak akan terjadi di antara mereka. Sebenarnya, untuk memasak sepuluh telur hanya dibutuhkan sekitar tiga sampai empat menit. Itu menunjukkan bahwa kegiatan yang kedua, menggunakan, menerapkan pembelajaran ini seringkali menjadi rujukan kita. Yang ketiga, Bapak dan Ibu kita berupaya untuk selalu melakukan evaluasi dalam pembelajaran kita. Dan yang satu bahagian lagi, kita melakukan refleksi. Ini menunjukkan bahwa empat komponen ini akan dijadikan standarisasi untuk melihat apakah pembelajaran kita itu telah memenuhi kompetensi literasi atau tidak. Next. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat dari konsep numerasi, seringkali orang berasumsi bahwa numerasi itu adalah pekerjaan matematika. Nah, sehingga di slide ini mari Bapak dan Ibu kita coba untuk menanyakan pada diri kita apakah yang di soal nomor satu itu apakah soal itu menjadi soal numerasi ataukah soal matematika. Tentunya kita semua akan menjawab bahwa ketika Rp50.000 dikurangi Rp13.500 itu adalah soal matematika. Tapi kalau orang mengatakan bahwa berapa membayar ketika anak disuruh untuk membayar dengan uang Rp50.000 dan belanjaannya Rp13.500. serta bagaimana cara mengembalikannya, maka konsep ini adalah konsep numerasi. Sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di konsep yang ada di atas itu adalah konsep matematika karena tidak dari mana kita lihat tidak ada pengantar langsung ada jawabannya. Nah, sedangkan untuk konsep yang kedua itu sudah ada cerita yang menggambarkan kehidupan keseharian siswa dan arah kegiatannya itu memberikan gambaran bahwa bukan jawaban yang diminta, tapi bagaimana cara anak itu berpikir untuk mengembalikan anggaran dari Rp50.000 dikurangi dengan Rp13.500. Nah, sehingga yang kedua ini dikatakan sebagai pertanyaan yang numerasi. Next. Kalau begitu Bapak dan Ibu, mari coba kita lihat pengertian apa sih numerasi itu. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sehingga kata kuncinya di sini adalah anak begitu menghadapi masalah mampu mencari jalan keluar, itu sebenarnya pola berpikirnya sudah berpikir, berpikir kritis, berpikir tentang konsep, berpikir tentang prosedur, dan kegiatan-kegiatan lain. Dia menggunakan alat matematikanya, hal ini akan menjadi bahagian untuk bisa berbagai hal terkait dengan konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia kita. Yang kedua, numerasi dimaksudkan atau dikenal sebagai kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika. Di dalam mata pelajaran apapun, kita pasti tidak terlepas dari pengertian numerasi ini. Akan tetapi Bapak dan Ibu, numerasi tidak selamanya berkaitan dengan angka-angka. Akan tetapi kalau orang berbicara numerasi tentunya seringkali berkaitan dengan bilangan, berkaitan dengan tabel, berkaitan dengan grafik. Ini adalah bahagian-bahagian dari pemahaman kita tentang numerasi. Jadi tidak selamanya numerasi itu berpikir tentang matematika. Ketika orang berpikir numerasi, saya beri contoh salah satu yang saya pahamkan kepada kita. Bahwa ketika guru agama mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini, pernyataan itu adalah pernyataan numerasi. Karena kalau itu diangkatkan, hari ini kalau kita dapat dua, berarti besok kita berharap untuk bisa lebih dari dua. Itu adalah bahagian pemahaman kita tentang apa yang kita kembangkan dengan numerasi. Sehingga numerasi bukan cuma sekedar bilangan, tapi ketika kegiatan yang kita kembangkan itu beraroma. Saya lebih cenderung mengatakan beraroma. Beraroma hitung-hitung, tambah-tambah, gabung-gabung. Itu sebenarnya sudah kita berada pada nuansa numerasi. Next. Bapak dan Ibu, coba kita lihat bagaimana cara berpikir matematika dan bagaimana berpikir numerasi dalam tahapan peningkatan kegiatan atau lintasan konsep kognitif kita. Bapak dan Ibu, ketika orang menanyakan 50 ditambah dengan 25, semua siswa akan bisa menjawab dengan jelas. Tapi kalau biasanya siswa akan berhadapan dengan permasalahan ketika itu dalam bentuk soal cerita. Salah satu soal cerita yang bisa dikambangkan adalah yang nanti akan mengarah kepada 50 tambah 25, petani A memanen jeruk sebanyak 50 buah, kemudian petani B memanen 25 buah, berapakah jeruk yang dipanen oleh petani A dan petani B. Ini berarti jeruk-jeruk itu harus dijumlah. Cuma karena ada cerita yang mengantar bilangan 50 tambah 25, seringkali anak-anak kita sudah tidak bisa untuk menjawab pernyataan itu. Padahal kalau kita maknai konsep pertama dan konsep kedua adalah sama. Hanya konsep kedua sudah dimuatani dengan persoalan ada cerita yang sifatnya konteks. Kita berpindah ke level yang ketiga, Bapak dan Ibu. Ali menggunakan kalkulator untuk menjumlahkan 50 tambah 25. Namun salah memencet angka 25, dia memencet 35. Apakah yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil penjumlahan yang seharusnya? Kalau ini kita tanyakan kepada siswa, maka siswa pasti ada yang menjawab. Pak, kalau begitu soalnya dibuat ulang saja atau pekerjaan itu diulangi. Padahal mungkin ada siswa yang menjawab, kalau begitu bilangan 3-nya dihapus, kemudian diganti dengan bilangan 2. Ada juga yang mungkin berasumsi, tidak usah dihapus 35-nya. Dibiarkan begitu, kemudian dikurangi 5. Begitu banyak alternatif yang bisa disampaikan oleh anak kita untuk membenarkan persoalan dari 50-25 yang tertulis menjadi 35. Kasus berikutnya, Bapak dan Ibu, kita sudah mau, tadi itu baru kasus adalah bagaimana cara anak untuk mencari alternatif jawaban lain. Di poin yang keempat, Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 tambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu itu rusak. Bilangan apa saja yang harus digunakan Badu untuk memperoleh hasil sama dengan 50 tambah 25. Kasus ini adalah 50 tambah 25. Akan tetapi dibuat dalam formasi lain sehingga anak-anak akan diminta apa yang harus dia komentari terkait dengan ketika bilangan 5 pada tombol itu tidak berfungsi. Maka mungkin 50 tadi ada siswa A mengatakan 50 itu kalau untuk kita hindari bilangan 5, maka kita tulis 49 tambah 1. Mungkin juga ada yang mengatakan, oh tidak kalau saya berbeda. Saya adalah 10 tambah 40. Begitu banyak alternatif-alternatif jawaban yang bisa hadir di antara anak-anak kita. Kemudian Bapak dan Ibu kita coba berpindah lagi ke lebih kompleks lagi pertanyaan dari 50 tambah 25 itu. Badu menggunakan kalkulator miliknya untuk menjumlahkan angka 50 tambah 25. Tetapi tombol 5 pada kalkulator Badu rusak. Badu bermaksud meminjam kalkulator Ali. Ali mengatakan bahwa Badu tetaplah menggunakan kalkulator miliknya. Apakah Ali benar atau salah? Berikan kesempatan kepada siswa bukan jawaban 25, bukan jawaban 75 yang mau dilihat. Tapi anak diminta untuk bagaimana memberikan komentar, bagaimana mengumumkakan ide gagasannya untuk memecahkan masalah itu. Ini Ibu Bapak, cara loncatan kegiatan berpikir kognitif di dalam kegiatan numerasi. Baik, next Ibu. Bapak dan Ibu mudah-mudahan bisa terlihat di layar monitor kita. Kalau Ibu Bapak melihat bahwa ini ada dua gambar, ada satu gambar yang isinya dua orang manusia. Satu adalah manusia terpendek dan satu adalah manusia tertinggi. Ketika gambar ini diperhadapkan ke kita dan diminta kita untuk bisa mengaitkan dengan mata pelajaran kita masing-masing, saya yakin Bapak Ibu, kita akan bisa menginterprestasi mata pelajaran kita dengan menggunakan salah satu media, yaitu media gambar ini. Saya beri contoh, kalau ketika guru agama ditanya bahwa kemarin guru agama kami tanyakan, apa yang bisa dijelaskan dengan menggunakan gambar ini untuk mata pelajaran agama? Boleh, Mene. Takdir, Pak. Halo? Ya? Kau ada-kau ada? Halo? Kedengaran apa tidak? Ya, halo? Kedengaran? Ya, takdir, Pak. Masalah takdir. Oh iya, cocok. Jadi mungkin. Termute, Pak Aji, mic-nya. Termute mic-nya. Termute mic-nya, Pak Aji. Ya, ya. Pak Irwas, kalau saya tidak berpikir tentang itu. Ya, betul. Kemarin guru agama diminta untuk mengomentari, dia mengatakan begini, ketika gambar yang kecil dan gambar yang besar ini diperlihatkan, maka sebenarnya ini kita mau mengajarkan kepada anak, apapun pangkat dan kedudukan kita tinggi, kita rendah seperti apapun, tapi sesungguhnya kita di mata Tuhan adalah sama. Ini satu konsep yang bisa diturunkan ketika gambar ini diperhadapkan. Guru PPKN ditanya, apa yang bisa Anda simpulkan dari gambar ini? Dia katakan bahwa kalau saya, kita harus menghormati yang kecil ini, tapi kalau dia lebih tua dari kita, kita perlu hormati. Ketika dia lebih besar, tapi kalau apa kita perlu saya. Ini konsep-konsep yang satu gambar bisa dilihat oleh berbagai mata pelajaran. Mata pelajaran matematika dikatakan bahwa apa yang bisa kita kembangkan dari sini? Teman-teman matematika mengatakan, ini adalah pola perbandingan. Berapa kalikah yang kecil ini dibanding-bandingkan, bisa dapat yang besar itu. Teman-teman dari mata pelajaran berikutnya bahasa Indonesia, dia katakan ini bisa saya jadikan teks prosedur untuk bisa mengamukakan itu. Ada juga di mata pelajaran IPA, orang mengatakan apa yang bisa dibuat oleh guru IPA. Dia katakan guru IPA ini adalah persoalan, adalah gen dan sebagainya. Jadi Bapak dan Ibu, mata pelajaran yang paling terakhir, mata pelajaran Pratarya, mereka katakan ke saya bahwa gambar ini bisa kami ilustrasikan bahwa ini adalah bahagian daripada pengeditan. Ketika dia mau mengedit, kadang-kadang kita kurang gagal di layar monitor ini pun, kadang-kadang begitu dilihat, kita bisa lebih gagal, bisa lebih cantik daripada biasanya. Ini menunjukkan adalah hasil editan. Sehingga Bapak dan Ibu, apa makna apa yang bisa kita ambil dari gambaran ini? Sedangkan satu media saja, semua orang bisa merebut untuk mau mengatakan bahwa pembelajarannya bisa sesuai. Apalagi kalau kita sendiri yang mencari media, Ibu dan Bapak. Sehingga di sekolah nanti, kita tidak pernah melihat lagi ada guru yang mengajar hanya dengan satu media, atau ada guru yang mengajar tidak menggunakan media. Kita berharap guru-guru kita ketika dia mengajar, dia menggunakan media pembelajaran secara menyeluruh. Itu harapan daripada inspirasi konteks numerasi yang dikembangkan di slide ini. Next, Ibu. Baik Bapak dan Ibu, saya terilhami dari Permendikbud nomor 15 tahun 2018 terkait dengan tugas pokok guru atau beban kerja guru. Guru di dalam kapasitasnya, Ibu dan Bapak, tugas kita sebenarnya lima. Pertama, menyusun perencanaan, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian, melakukan pembimbingan, dan yang terakhir, melakukan evaluasi atau hasil kegiatan. Kalau Bapak dan Ibu melihat dari kegiatan ini, maka pertanyaannya, RPP berada di level mana? RPP berada di level pertama, Bapak Ibu. Menyusun perencanaan. Kemarin di dialog komentri pendidikan, Bapak dan Ibu Mas Nadiem pernah ditanya dalam sebuah dialog, apakah RPP itu adalah pekerjaan administrasi ataukah bukan? Beliau menjawab bahwa RPP bukan pekerjaan administrasi, tapi RPP itu adalah pekerjaan profesi. Saya sebagai pengawas, Bapak dan Ibu, tidak mungkin saya diberi kesempatan, saya tahu buat RPP, tapi sebenarnya saya tidak berhak untuk membuat RPP dari sisi profesi. Kepala sekolah pun seperti itu, tapi ketika guru, maka guru harus membuat RPP. Pertanyaannya, adakah RPP yang salah? Kalau saya, Bapak dan Ibu, RPP itu tidak ada yang salah. RPP yang benar adalah RPP yang dibuat guru dan digunakan di dalam pembelajarannya. RPP bukan dibuat untuk pengawas, RPP bukan dibuat untuk kepala sekolah, tapi RPP dibuat untuk pedoman pembelajaran guru di kelas. Bapak dan Ibu di dunia maya, kita dengar ada RPP yang dikatakan bahwa tahun depan di kurikulum prototype sudah tidak ada lagi RPP. Ternyata setelah saya baca dan saya dialog dengan teman-teman di kementerian, ada satu yang mereka jawab bahwa RPP tetap ada dibuat dan itu terselip di bahan ajarnya, di modul ajarnya. Sehingga Bapak dan Ibu, RPP ini tetap kita buat. Next. Bapak dan Ibu sekedar mengingat-ingat kita, perencanaan guru itu ada berapa? Ini di layar ini tertulis, ini kebetulan di awal semester, tentunya kita mengingat-ingatkan diri kita, ada program pendidikan, ada program pendidikan, program tahunan, semester, analisis TKM, silabus, RPP yang menjadi gambaran kita, ada jadwal mengajar, jurnal, daftar nilai, absensi buku guru, buku siswa. Next. Bapak dan Ibu, kalau kita masuk di dalam penilaian, perencanaan guru terkait dengan perencanaan tentang penilaian Bapak-Ibu, kita akan dapat ada dokumen penilaian tugas, kemudian penilaian kreatif, keaktifan belajar siswa, itu perlu dinilai oleh guru-guru kita. Penilaian perilaku siswa, ini yang tadi kita bicarakan tentang karakter, itu juga dinilai oleh guru-guru kita. Penugasan terstruktur, karena kita masih pakai kurikulum 2013, kegiatan mandiri tidak terstruktur juga harus ada, kumpulan soal ulangan harian harus ada, dokumen hasil penilaian harian juga harus ada, analisis ulangan harian atau analisis PH juga harus ada, program pelaksanaan remedial harus dilakukan, ada tagihan kita tentang soal ulangan tengah semester, ada soal penilaian tengah semester, ada soal penilaian akhir semester, dan rekap pengelolaan nilai. Ini kira-kira rangkaian kegiatan kita dan kegiatan kita. Next. Bapak dan Ibu, kita coba untuk mengembangkan RPP bermuatan literasi menjadi sumber kegiatan kita di malam ini. Bapak dan Ibu, saya setelah membaca, setelah membaca, izinkan saya untuk mengatakan kepada kita, next Ibu, ada lima hal, ada lima hal yang menjadi rujukan bagaimana kita melihat RPP itu bernuansa literasi atau numerasi. Poin pertama, Bapak dan Ibu, terutama Bapak dan Ibu Kepala Sekolah dan pengawas yang bergabung di ruangan ini, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah bahagian kurikulum yang selama ini bernuansa selalu melihat RPP teman-teman, Bapak dan Ibu Ketua KKG, MGMP, dan sebagainya. Ada lima hal yang menjadi kata kunci untuk kita bisa merasakan bahwa apakah RPP kita itu bernuansa literasi atau numerasi atau tidak. Yang pertama, pastikan bahwa tujuan pembelajaran kita bermuatan ABCD. Bapak dan Ibu masih ingat apa itu ABCD dulu waktu kita masih di kampus, A itu adalah audience, B adalah behavior, C adalah fundraising, dan D adalah degree. Bapak dan Ibu, apakah RPP kita di tujuan pembelajaran masih memuat ABCD atau tidak. Yang kedua, diharapkan bahwa RPP yang kita susun itu media dan sumber teksnya multimodal. Maksudnya apa? Lebih dari satu, jangan menggunakan media hanya satu atau sumber hanya satu dalam pembelajaran. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, pembelajaran yang dikembangkan guru harus terkini, terupdate. Yang mana yang terupdate itu, Bapak Ibu? Kalau Bapak dan Ibu berbicara tentang data jumlah penduduk yang ada di Indonesia tahun ini, Bapak dan Ibu jangan lihat data sensus. Karena ada data yang paling terkini yang bisa kita berubah setiap saat, yaitu data vaksin. Betulkah guru-guru kita mengajar mata pelajaran yang berbicara data, menampilkan data vaksin? Biasanya kita sudah malas cari di internet, maka kita hadir dengan data hasil sensus, dan sebagainya. Guru matematika seringkali membelajarkan anak tentang mencari rata-rata. Ada sejumlah sepatu, nomor sepatu yang mau dihitung rata-ratanya. Padahal kan tidak. Ada juga pembelajaran yang dilakukan oleh ibu-ibu, struk barang, itu yang bisa dihitung jumlahnya, kemudian dicari rata-rata, dan sebagainya. Ada data terkini, ada kegiatan yang menyentuh analisi kita. Kemudian Bapak dan Ibu yang keempat, kita berharap bahwa strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran itu berbasis konteks. Apa maksudnya? Bapak dan Ibu diminta untuk membelajarkan siswa sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh anak didik kita. Contoh, saya lebih cenderung menghadirkan contoh untuk kita bisa berdiskusi nanti. Bapak dan Ibu, kalau kita meminta anak untuk belanja ke supermarket dengan membawa uang 50 ribu, belanjanya itu 49 ribu. Kembalinya kan, kalau ditanya kepada orang lain secara matematika, jawabannya pasti seribu. Tapi kalau kita tanya kepada anak-anak, bagaimana cara mengembalikannya, siapa tahu dia katakan ke kita bahwa kembalinya dua gula-gula, Bu. Kenapa dua gula-gula? Di supermarket dihargai dengan dua gula-gula tidak dihargai dengan uang seribu rupiah. Kalau kita bertanya lagi kepada anak-anak, siapa tahu dia minta harus ditambah seribu lagi. Kenapa? Karena ada uang parkirnya yang seribu rupiah. Sehingga Bapak dan Ibu ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang kita lakukan di kelas harus benar-benar konteks yang bisa diamalkan atau bisa diimplementasikan anak-anak kita setelah kembali ke rumah. Yang kelima, Bapak dan Ibu, penilaian yang dikembangkan guru memiliki stimulus. Jadi berupa teks, gambar, grafik, wacana, dan sebagainya. Contoh kasus, Ibu Bapak, kadang-kadang kita katakan bahwa perhatikan tabel di atas, perhatikan gambar, perhatikan video, perhatikan kita baca wacana baru siswa menjawab. Itu adalah bahagian-bahagian melatih anak. Mengembangkan anak, memahamkan penilaian-penilaian kita yang orientasinya literasi dan numerasi. Sehingga Bapak dan Ibu, kata kunci di dalam pembelajaran cuma ada satu, kurangi bertanya tentang apa dan perbanyak bertanya tentang mengapa dan bagaimana. Salah satu contoh, Ibu Bapak, jangan tanyakan kepada anak-anak kita kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi pada tanggal berapa. Tapi mari coba Ibu Bapak kita tanyakan kepada anak didik kita peristiwa apakah yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Maka akan muncul jawaban yang bervariasi. Siapa tahu ada yang mengatakan bahwa tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari yang paling bersejarah karena nenekku meninggal. Tapi mungkin juga ada di antara mereka yang mengatakan bahwa itu penyebabnya adalah persoalan karena kemerdekaan Republik Indonesia. Dari situ kita bisa arahkan dia untuk membaca, membaca, dan membaca lagi. Sehingga Bapak dan Ibu, dari lima kata kunci ini, ini bernuansa bahwa RPP kita yang kita buat itu akan beraroma atau tidak, bermuatan atau tidak tentang literasi dan numerasi. Baik. Bapak dan Ibu, naik satu lagi. Tujuan pembelajarannya. Bapak dan Ibu mari kita lihat di tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita harapkan harus mengandung A, B, C, D tadi. Untuk konsep A. A itu adalah audiens, berarti saran siapa yang kita lakukan. Berarti mungkin di RPP kita akan tertulis siswa, 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 atau peserta didik. Itu harus ada tertulis itu. Karena sasarannya harus jelas. Yang kedua tentang behavior adalah perilaku khusus yang diharapkan dilakukan oleh siswa. Perilaku yang biasa dimunculkan itu mengandung KKO. KKO ini adalah dapat, kalau kita lihat di RPP, siswa dapat bla-bla-bla. Dapat bla-blanya itu adalah behavior. Kemudian Bapak dan Ibu lihat yang ketiga. Ketika kita masuk yang ketiga di atasnya lagi, Ibu Harfi. Satu kali lagi, ya. C-nya itu adalah kondisi. Ketika kita mau lihat kondisi atau kondisional apa yang akan dikembangkan, itu kita amati di dalam RPP kita, di tujuan kita adalah melalui. kata-kata melalui bla-bla itu, itu adalah C-nya. Jadi misalnya, melalui tayangan video, melalui pengamatan gambar, melalui diskusi, melalui menyimak penjelasan guru, melalui menyimak sumber, itu semua kata-kata melalui atau dengan, itu adalah bahagian dari kondisional yang dilakukan di ABCD itu. Kemudian yang D, naik satu kali lagi, Ibu Harfi, di D-nya. Tidak, turun di bawah. Oke. Sedangkan D adalah batasan minimal, degree adalah batasan minimal dari keberhasilan terendah yang harus dipenuhi atau dilakukan dan diharapkan. Apa yang dilakukan? Lakukan tiga contoh, itu adalah yang paling minimal yang diharapkan. Empat jenis, minimum empat macam, prosedur, dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, jangan terkecok dengan bilangan-bilangan ini. Ada juga yang sekarang tertulis, misalnya dengan benar, dengan teliti, dengan baik, itu adalah bahagian dari degree. Jadi, degree-nya bukan cuma sekadar ini, tapi ada juga yang lebih dispesifikan kepada standar minimalnya. Anak harus menjawab dengan benar, anak harus menjawab dengan baik, itu adalah degree-nya. Baik Bapak Ibu, naik untuk kita bisa melihat contoh-contoh tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru kita. yang pertama, setelah membaca menyimak buku sumber tentang sejarah lahirnya Pancasila, siswa kelas 12 dapat menceritakan kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar nekaran. Kalau ini, A-nya adalah siswa, biasa di RPP kita tidak tulis lagi siswa kelas 12, tapi kita tulis adalah siswa atau peserta didik. Bia Fior menceritakan kembali, berarti siswa menceritakan kembali. Apa yang dia ceritakan kembali, C-nya itu adalah melalui membaca. Menceritakan kembali setelah membaca dan menyimak buku sumber tentang sejarah lahirnya Pancasila. Negerinya seperti apa? Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini adalah standar minimal yang diharapkan oleh guru dalam membelajarkan siswa. Sehingga di tujuan pembelajaran harus terbaca ini. pertanyaan kita-kita Ibu Bapak, dimanakah literasi dan numerasinya? Literasi dan numerasi akan muncul di sini Ibu Bapak. Mencari menceritakan kembali itu akan muncul literasi dan numerasi. Menyimak buku sumber, karena dia menyimak buku sumber, maka dia akan baca buku sumbernya. Ini sebuah yang akan terlihat dari konsep pertama ketika kita melihat RPP-nya. Sehingga menurut saya RPP adalah tujuan pembelajaran kita bernuansa A, B, C, D. Next, Ibu, naik lagi satu kali. Kalau kita lihat contoh tujuan yang dilakukan oleh guru-guru kita, setelah mengamati tayangan video tadi itu ABCD, Ibu Bapak, setelah mengamati tayangan video perkembangan kupu-kupu siswa kelas tuju menjelaskan kembali proses metaverkosis kupu-kupu. Tentunya Ibu Bapak, mengamati tayangan video itu bukan A. Mengamati tayangan video karena ada-ada kata mengamati itu artinya melalui, melalui pengamatan dan sebagainya. Itu C. Kemudian B-nya mana? Jadi kalau saya yang bisa dilihat adalah C, sudah jelas. Kemudian ada siswa di sini adalah A. Kemudian B-nya itu menjelaskan kembali. kemudian degre-nya itu adalah proses metaprofosis karena itu menjadi target paling minimal yang harus dicapai siswa. Next, Ibu. Kita lanjut lagi. Naik satu lagi. Yang ketiga, setelah mengamati peta wilayah Indonesia, siswa kelas 3 dapat menyebutkan lima pulau besar. Ini adalah siswa jelas audiensnya dapat menyebutkan behavior. C-nya, conditioning-nya itu adalah setelah mengamati peta, kemudian degre-nya adalah lima pulau besar di Indonesia. Next, satu kali lagi, Ibu. Mari Ibu Bapak kita berlatih. Dengan mengamati gambar, siswa bisa membedakan antara gambar komik dan yang bukan gambar komik dengan benar. Tujuan pembelajaran tersebut berirat atas unsur. Dengan mengamati gambar, otomatis C Ibu Bapak. Kita sepakat ini C, karena mengamati gambar. kemudian, siswa A berarti C A. Dapat membedakan gambar komik dan gambar ini termasuk dalam kategori apa? Dapat membedakan gambar. Itu adalah B, karena ini kompetensi yang mau dicapai. Sedangkan dengan benar adalah D. Jadi, kalau tujuan ini dimaknai, maka C A B D. Next, satu kali lagi Ibu. Kita lihat di poin berikutnya. Dengan mengamati video, siswa bisa menentukan pengaruh interaksi manusia dan lingkungan terhadap pembangunan sosial dengan benar. Ibu Bapak, dengan mengamati video, jelas C. Dengan mengamati, maksudnya begitu. Siswa A bisa menentukan pengaruh interaksi dengan lingkungannya terhadap pembangunan sosial termasuk dalam B. Kemudian dengan benar D. Ibu dan Bapak, itu gambaran tujuan-tujuan kita. Yang terakhir, tujuan yang terakhir, coba. Baik, satu kali lagi. Siswa bisa menyampaikan argumen dengan baik mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal menggunakan bahasa komunikatif melalui presentasi dari hasil diskusi kelompok. Siswa adalah A, bisa menyampaikan argumentasi dengan baik mengenai persatuan dan kesatuan masyarakat di tempat tinggal termasuk unsur. Apa itu Ibu Bapak kalau kita lihat di poin dua ini? Bisa menyampaikan argumen dengan baik kata-kata dengan baik itu D. Unsur bahasa komunikatif itu adalah B, sedangkan melalui presentasi adalah C, melalui presentasi, melalui media atau melalui apa itu adalah C. Bapak dan Ibu gambaran-gambaran ini akan melatih kita untuk bisa menyusun RPP dengan tujuan pembelajaran yang salah satu komponen untuk bermuatan literasi atau tidak dilihat dari tujuannya. Kita berpindah Ibu Arvin naik lagi satu kali. Bapak dan Ibu teks multimoda kita diperhadapkan dengan multimoda itu beraneka ragam Ibu Bapak ada teks tertulis biasa digunakan disampaikan melalui tulisan kemudian Ibu Bapak teks teks bukan dimaknai bukan wacana tapi semua informasi yang diberikan kepada siswa atau kepada halayak hari ini saya berbicara dengan Ibu Bapak yang menjadi teks saya adalah PPT yang ada di hadapan Ibu Bapak makanya dari sisi ini bisa teksnya tertulis bisa teksnya lisan bisa teksnya itu adalah audiovisual kemudian ada teksnya teks terkait spesial dan ada teks genestika atau non-verbal Bapak dan Ibu dua teks ini bisa dilakukan secara digital maupun non-digital di dalam pembelajaran kita Ibu Bapak kata kuncinya cuma satu mudah-mudahan Ibu Bapak tidak menggunakan satu media saja contoh Ibu Bapak kita kita membuat kita mengharapkan tujuan kita siswa bisa menggunakan video ternyata kita datang ke kelas lampunya mati berarti video tidak bisa diputarkan karena lampu di kelas padam apa yang harus dilakukan kita beralih ke gambar kita beralih ke buku cetak maka itu menunjukkan Bapak Ibu kita punya sekian banyak media mengantar kita dalam pembelajaran next satu kali lagi kegiatan itu dapat digambarkan Ibu Bapak dapat diilustrasikan boleh dalam bentuk film dalam bentuk buku email dan sebagainya kita bisa lihat ini sebagai acuan kerja kita naik satu kali lagi jadi informasi kita itu bermacam-macam boleh dalam bentuk video kalau Ibu Bapak dapat informasi terkini yang Ibu Bapak ambil dari apa ditulis Ibu Bapak di bawahnya diambil dari www.com diambil dari youtube ditulis itu semua supaya informasi ini melatih anak didik kita tidak pelajian dalam kapasitas ketika dia menggantikan kita untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain lanjut Bapak Ibu next satu kali lagi Bu Harfi Bapak dan Ibu ketika Bapak dan Ibu memperhadapkan data seperti ini jadi kalau Bapak dan Ibu lihat data ini berarti ini adalah gembaran literasi media yang bernuansa literasi kenapa? karena ada bilangannya kemudian ada presentasinya ini adalah data-data kita yang diambil sesuai dengan data numerasi media yang bernuansa numerasi lanjut satu kali lagi Bu Harfi data ini berbicara grafik berbicara tabel dan sebagainya itu menjadi rujukan kita masuk terakhir di penilaian pembelajaran kata kunci terakhir kita hari ini naik Ibu sebelum kita buka RPP Bapak dan Ibu kita kenal AKM kita assessment kompetensi minimum itu kalau dilahirkan dalam bentuk soal di sekolah sebenarnya kita diperhadapkan dengan lima studi kasus pertama buatkanlah soal kita dalam soal pilihan ganda kalau Bapak dan Ibu punya yang sudah biasa kita lakukan buatkanlah soal kita dalam bentuk pilihan ganda kompleks jawabannya lebih dari satu kemudian Bapak dan Ibu bisa membuat soal dalam bentuk menjedohkan di sebelah kiri dan sebelah kanan kemudian siswa yang menjedohkan kemudian Bapak dan Ibu membuat soal yang isinya adalah isian singkat dan yang terakhir Ibu Bapak biasa kita lakukan dengan soal urayan lima kategori soal ini harus dilatihkan ke siswa karena siswa yang kita hadapi itu akan diujian berhadapan dengan soal-soal ini catatan yang kecil di bawah ini saya berani menuliskan bahwa soal yang dibuat memiliki stimulan Bapak dan Ibu harus membuat dalam bentuk stimulan berupa data gambar grafik atau wacana yang dapat diperlihatkan kepada anak sehingga Bapak dan Ibu wacana-wacana itu menjadi rujukan untuk kita Bapak Ibu saya minta Ibu Arfi kita tutup saya buka RPP-nya karena tadi belum sempat terkirim ke kita supaya teman-teman mari kita lihat RPP-nya terlihat Bapak Ibu Halo terlihat Bapak Ibu sudah pagi sudah pagi sudah 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 baik Bapak Ibu mari kita bedah salah satu RPP bukan ini benar bukan ini salah tapi mari kita cakap untuk memaknai RPP Bapak Ibu RPP ini dibuat di SMP 1 untuk mata pelajaran FTPS 4x40 menit 1x pertemuan Bapak dan Ibu di tujuan pembelajaran Kita lihat saya coba menggaris bawah Yang merah-merah ini Melalui pengamatan gambar Halo Aranya besar sekali Melalui pengamatan gambar berarti Peserta didik adalah A. Dapat mendeskripsikan Empat perilaku ekonomi Ini berarti B Dengan benar adalah D Ibu Bapak Yang layak pertama Ibu Bapak lihat Adalah ini Apa yang menjadi gambaran kita Ketika dia masuk sebagai bentuk literasi Atau numerasi Di dalam literasi dan numerasinya Yang akan terjawab adalah Wah kenapa terhenti lagi Wow Satu kali lagi Jadi Bapak dan Ibu Saya lanjut ya Halo Siap Pak Siap Ya terlihat ya Baik Jadi tujuan pembelajaran Itu tadi Bapak Ibu ABCD nya tergambar di RPP ini Yang kedua Bapak dan Ibu lihat di bahagian kanan Ada alokasi waktunya Alokasi waktu terbaca Ibu Bapak Di dalam permendiput kita Permendiput kita terkait dengan Permendiput terkait dengan standar proses Itu dikatakan bahwa Waktu yang digunakan Waktu ya Halo Halo tampil Ya tampil Pak terlihat Waktu yang digunakan untuk kegiatan pendahuluan itu 8 menit Kenapa 8 menit 10 persen waktu digunakan untuk kegiatan tetap muka Itu diambil dari kegiatan pendahuluan Jadi kegiatan pendahuluan hanya 10 menit Jadi kalau dia 2 jam pelajaran Kalau Ibu Bapak 2 jam pelajaran kan berarti 80 menit Berarti di pendahuluan hanya terpakai 8 menit Di penutup Bapak Ibu itu terpakai 15 menit 15 persen dari total waktu Sehingga 12 menit Sisanya itu adalah kegiatan yang terkait dengan Kegiatan pendahuluan Apa yang menjadi numerasi di sini Bapak Ibu? Kalau saya Begitu di pendahuluan Ibu Bapak lihat Masih semua ada kata-kata guru Tidak perlu ada kata-kata siswa Yang mendominan Kenapa? Karena waktu pendahuluan itu guru mengajak siswa Untuk berkonsentrasi mengikuti pembelajaran Tapi kalau masuk di kegiatan inti Sebenarnya sudah harus lebih banyak guru Salah satu ini Guru menyajikan gambar Tidak perlu ditulis guru Tapi siswa diarahkan mengamati gambar Jadi disini Siswa yang lebih dominan Diarahkan oleh guru Untuk mengamati gambar Dimanakah gambar-gambar itu? Bapak Ibu ini gambarnya Di bawahnya ada tertulis HTTP ini Artinya gambar ini diambil dari sumber ini Inilah yang menunjukkan bahwa Media kita Yang kita lakukan adalah media terkini Orang semua orang bisa buka media ini untuk lihat Ketika Bapak dan Ibu menganggap bahwa Kegiatan ini diambil Gambar-gambar ini diambil dari buku paket Atau buku cetak Ibu Bapak tulis sumbernya buku cetak itu Ditulis alaman berapa Sehingga ini jelas Kalau Bapak dan Ibu munculkan video Tulis linknya Sehingga ditahu bahwa ini diambil dari video Yang punya link seperti ini Kemudian Ibu Bapak Kalau Ibu Bapak punya LKPD Berarti Ibu Bapak siapkan LKPD-nya nanti Kemudian di bahagian ketika Ya Bapak Ibu Guru mendorong peserta didik Untuk mengumpulkan data informasi Itu berada pada buku IPS Halaman 142 sampai 150 Berarti ini rujukan bukunya Maupun sumber lain Ada sumber yang diambil dari sumber Buku-buku kita Yaitu berada pada WWW ini Sehingga Bapak dan Ibu Benar ceritanya Bahwa di RPP kita sudah menggunakan Multimoda Kemudian sumber yang kita ambil Adalah sumber terupdate Kemudian Ibu Bapak Cerita di dalamnya ini pun Adalah cerita konteks Di bahagian penutup Bapak dan Ibu Peserta didik pertama guru Membuat kesimpulan Karena tadi di literasi itu Ada empat komponen Pertama pastikan bahwa siswa paham Yang kedua pembelajarannya harus konteks Yang ketiga Bapak dan Ibu adalah Membuat kesimpulan Dan yang keempat terakhir Adalah refleksi Sehingga di bagian penutup Ibu Bapak baca Ada simpulan Ada refleksi Kemudian guru bersama siswa Menyepatati tugas Kemudian guru menyampaikan informasi Terkait materi Pada pertemuan berikutnya Di bawahnya ini tentunya Guru mengakhiri pembelajaran Dengan berdoa dan memberi salam Ini Ibu Bapak terkait Di penilaian Atau asesmennya Penilaian sikap ini nanti Akan mengarah kepada penilaian Non-kognitif Dilakukan melalui observasi Dengan menggunakan jurnal Terlampir jurnalnya Kemudian yang kedua Penilaian pengetahuan Bermuatan literasi dan numerasi Akan menggunakan jurnal Terakhir ini Ibu Bapak Soalnya tentunya Perhatikan gambar Kemudian dari gambar ini Ada Di sini Bapak dan Ibu Jangan tulis Kunci jawaban Tapi alternatif jawaban Di LK Ketika Bapak dan Ibu Punya pengetahuan Dan ada Punya skor Ibu Bapak Jangan menulis Jawaban Tapi alternatif jawaban Kenapa? Karena isian ini Membuka jawaban Yang begitu banyak Seperti itu Bapak Ibu Kemudian Bapak dan Ibu Membuat rubrik Ketika Bapak dan Ibu Kepingin untuk Menghadirkan kegiatan itu Dalam bentuk keterampilan Karena tadi ini Dari kegiatan ini Siswa membuat laporan Maka laporan Kesesuaian laporan Dengan hasil diskusi materinya Harus dilihat Bagaimana kreativitasnya Dalam membuat laporan Dan bagaimana Ketepatan waktu Dalam menyelesaikan laporan Kemudian ini Menjadi nilai kita Untuk kita kembangkan Secara bersama-sama Bapak Ibu LKPD-nya pun ada Hadirkan gambar Gambar ini Di sini ada kurang Kalau saya Gambar ini Di bawahnya harus tertulis Gambar ini diambil Dari mana Jadi sumber gambar ini Harus jelas Kemudian amati Dan jawablah Saya pikir itu Bapak Ibu Terkait dengan Bagaimana seharusnya Membuat RPP Nanti kita share Ibu Bapak Ada tiga RPP Yang mengantar kita Satu RPP Yang Kegiatan RPP ini Kegiatan Untuk Teman-teman guru Sebagai guru Penggerak Yang orientasinya Adalah diferensiasi Mungkin terlihat Kurang jelas Tapi RPP yang kedua Ada diferensiasinya Yang sudah dibuat Oleh teman-teman Ada juga RPP Yang hanya Menghadirkan Ketiga-tiganya Kedua-duanya Jadi satu Tentang literasi Yang kedua Terkait dengan Kegiatan Diferensiasi Saya pikir Itu yang bisa Saya komentari Di sesi Pemaparan ini Saya yakin Dan percaya Permohonan Maaf ke Ibu Bapak Karena Jaringan kita Selalu Bermasalah Sehingga Mengganggu Konsentrasi kita Tapi saya yakin Dan percaya Ibu Bapak punya Catatan-catatan kecil Yang bisa kita Berdiskusikan Setelah Kegiatan Saya pikir Itu yang bisa Saya sampaikan Ibu Moderator Terima kasih Teman-teman Kita Saya membuka diri Untuk kita Mencoba Lanjut dengan Kegiatan Diskusi kita Dari saya cukup Wabillahi Kafriq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Bapak Para sumber kita Yang luar biasa Sudah memberikan Kepada kita Satu Bukan satu Tapi sangat banyak Wawasan tentang Bagaimana Mengembangkan RPP kita Sehingga Dia bisa Ber Aroma Literasi Dan numerasi Baik Bapak Ibu Sekalian Mungkin Di antara kita Dari ada 224 Terserta Yang ada Di Room Ini Mungkin ada Yang bertanya-tanya Dalam hati RPP saya Sudah sesuai Atau mungkin Ingin Mencocokkan Seperti apa RPP yang Selama ini Sudah dibuat Dan Tempatnya Sekarang kita Untuk Bertanya Atau sharing Pendapat Dengan Bapak Narasumber kita Dan Untuk Kesempatan Yang pertama Saya Persilahkan Dulu Untuk Yang Akan Bertanya Langsung Saya Akan Memberikan Kesempatan Kemudian Sambil Yang lain Mungkin Akan Menulis Di Room Chat Baik Untuk Kesempatan Yang Pertama Ini Sudah Dari Tadi Mengajungkan Atur Saya Persilahkan Kepada Ibu Irmawati Silahkan Ibu Irmawati Bisa Dihidupkan Make-nya Untuk Bertanya Saya Berikan Kesempatan Silahkan Oke Yang Kedua Bagaimana Ibu Irmawati Oke Belum ada Respon Belum Saya Persilahkan Kepada Pak Henra Munra Yanis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Saya Saya Bu Saya Bu Atas Nama Anggika Selalu Dari Palopo Dari SMP SMA Yang Raise Hand Pak Karena Di Antrin Ada Pak Henra Yanis Pak Agus Salim Ibu Sri Endang Ya Mungkin Pak Henra Kalau Tidak Saya Silahkan Kepada Ibu Sri Endang Ibu Sri Endang Pak Agus Silah Jadi Pak Agus Silah Pak Agus Silahkan Pak Agus Silahkan Oke Kalau tidak Silahkan Pak Abdul Kadir Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yang Kami Terima kasih Atas kesempatan yang diberikan kepada saya Terima kasih Malam hari ini Materinya sangat menarik Dan ini juga merupakan materi yang baru buat Kami Sehingga Kami berharap Mudah-mudahan materi ini Membawa Manfaat yang Besar buat Kami Terkhusus saya secara pribadi Jujur saja Ketika kita berbicara tentang Literasi Numerasi Dan Apa yang Yang satu ini Yang tadi yang dikatakan Diferensiasi Ya Diferensiasi Terima kasih Pak Itu merupakan hal baru buat kami Sehingga Di dalam RPP pun penyusunan sampai saat ini Oleh kami kemarin itu sudah Sudah dianjurkan oleh Kepala Sekolah Alhamdulillah malam hari ini beliau itu Hadir bersama-sama Kami di Room ini Untuk membuat RPP yang Bernuansa literasi Numerasi Hanya sampai saat ini juga Kami belum Menyusun Belum membuat Karena Kami juga baru Berusaha untuk Mencari sharing Dengan teman-teman Hanya yang menjadi Permasalahan Di sini adalah Kurangnya informasi Atau kurangnya Materi yang kami dapatkan Sehingga Untuk menyusun Kami memang betul-betul perlu Ada bimbingan Ada bimbingan Sehingga Ketika kita menyusun Kita tidak mengalami Kesulitan Saya kira Seperti itu Jadi Mungkin Lewat forum ini Bisa diadakan Lanjutan-lanjutannya Sehingga Kita bagi Misalnya Penyusunan Bagaimana Menyusun RPP Mungkin Bisa Teman-teman Yang sudah menguasai Seperti Kita masukkan Sehingga Ini menjadi Pengetahuan Buat kami Berikutnya Kesulitan Yang kami hadapi Di lapangan Adalah Ketika Kami ingin Kami ingin Supaya literasi Dan numerasi ini Bisa berjalan Kepada Peserta didik kami Jujur Ketika Trik-trik Literasi Itu Kami berikan Kepada peserta didik Itu Minat Untuk Kita tahu Mungkin Minat literasi Anak-anak kita Sangat rendah Sehingga Ini yang membuat Kami kesulitan Apalagi Di tempat kami Jangankan Untuk literasi Pak Pemahaman saja Terhadap bahasa Atau Pemahaman terhadap Bahasa-bahasa Dalam pengantar Kami mengajar Itu masih Sangat susah Dipahami oleh Peserta didik Mungkin dari Peserta ada yang Bisa memberikan Trik-trik Masukannya Sehingga Pemahaman literasi Anak-anak kami Itu bisa Jauh lebih meningkat Saya kira itu Pak Haji Terima kasih atas Kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Baik Mungkin tadi Pertama Mohon ada Stegmen saja Tambahan Untuk lebih Terpahamkan lagi Dalam bentuk Kegiatan lanjutan Yang pertanyaan kedua Mungkin lebih kepada Bagaimana Memotivasi anak Supaya Mereka Lebih Untuk Banyak motivasi Untuk berliterasi Silahkan Pak Terima kasih Terima kasih Ibu Moderator Pak Abdul Kadir Saya Sangat sependapat itu Bahwa Kegiatan itu Kalau memang Kedengaran baru Tapi Statement kita Adalah Tidak ada RPP literasi Tidak ada RPP numerasi Tidak ada RPP Diferensiasi RPP adalah RPP kita Hanya kebetulan RPP itu Bermuatan Dulu kan Kita RPP Bermuatan Adiwiata RPP Bermuatan Sekolah Sehat Itu kita Lakukan Sehingga Bagaimana Kita bisa Mengenal Bahwa Bagaimana Kita mengenal Bahwa RPP Kita itu Bernuansa Literasi Atau tidak Tadi kita Punya Lima kata kunci Untuk bisa Kita Perhadapkan Satu Bapak dan Ibu Lihatnya Pertama Ditujuan Pembelajaran Yang kedua Pastikan bahwa Kegiatan Pembelajaran Yang kita Tulis disitu Kalau kita Pilih sumber Kita pilih media Maka sumber Kita harus Terupdate Kemudian Bapak dan Ibu Kalau kita Pilih Teks Terkait dengan Informasi Informasi Harus terupdate Dan informasi Itu Ketika kita Ajarkan kepada Anak Kita yakini Bahwa itu Konteks Dalam Pembelajaran Dan Yang terakhir Ibu Bapak Ketika kita Lahirkan Dalam bentuk Pertanyaan Atau soal Janganlah Bertanya Kalau bahasa Saya Jangan kita Bertanya Tentang Apa Tanyakan Mengapa Dan bagaimana Salah satu Contoh pertanyaan Klasik Jangan Tanyakan Kepada Anak 5 tambah 5 sama Dengan Berapa Karena 5 tambah 5 itu 10 Tapi Coba Kalau kita Pegang Kata kunci 10 Dan kita Tanyakan Kepada Siswa Kita Berapa Tambah Berapa Sama Dengan 10 Maka Akan Muncul Kreativitas Berfikir Matematikanya Banyak Sekali Siapa Tahu Ada Yang Mengatakan 5 tambah 5 Benar Sesuai Dengan Alternatif Jawaban Tapi Siapa Tahu Ada Yang Mengatakan Bahwa 8 tambah 2 7 tambah 3 Yang Lebih Menarik Lagi Kalau Kita Belum Terangkan Kurang Kurang Dan Ada Sesuai Mengatakan 12 Kurang 2 Ini Menunjukkan Bapak Ibu Salah Satu Upaya Untuk Melahirkan Anak Bisa Mengembangkan Kemampuannya Untuk Berfikir Kritis Dalam Rangka Untuk Membangun Kemampuan Literasi Dan Numerasinya Itu Bernuansa Kepada Pertanyaan Guru Sehingga Kalau Saya Kata Kuncinya Adalah Bagaimana Guru Mendesain RPP Ini Sehingga RPP Itu Bernuansa Literasi Dan Numerasi Contoh Kedua Yang Paling Singkat Jangan Tanyakan Kepada Anak Anak Semangka Itu Rasanya Apa Dari Dulu Semangka Itu Manis Tapi Coba Kalau Kita Naikkan Status Mengapa Semangka Manis Jawaban Anak Anak Pasti Bervariasi Salah Satu Diantaranya Mungkin Mereka Katakan Karena Disuntik Dengan Sari Manis Atau Ada Memang Mengatakan Memang Sudah Begitu Dari Sononya Biarkanlah Kreativitas Anak Untuk Bisa Dikembangkan Karena Itu Adalah Ciri Anak Telah Berfikir Secara Numerasi Dan Literasi Saya Punya Pemikiran Itu Kepada Pak Kadir Dan Kalau Kita Literasi Dan Numerasi Tidak Mengenal Mata Pelajaran Sehingga Tinggal Satu Mari Kita Hari Ini Menerima Perubahan Ini Dan Kita Coba Untuk Memulai Dari Lima Tahapan Kegiatan Tadi Itu Bukan Kegiatan Ilmu Yang Absolut Saya Yakin Dan Percaya Lima Tawaran Itu Adalah Berfikir Hari Ini Siapa Tau Besok Ada Teman Yang Menemukan Lebih Dari Itu Tapi Untuk Menghadapi RPP Yang Dibuat Guru Di Awal Semester Ini Saya Sebagai Pengawas Saya Punya Lima Kata Kunci Tadi Untuk Mendeteksi Apakah RPP Bernuansa Literasi Atau Tidak Saya Pikir Itu Pak Kadir Yang Bisa Saya Sampaikan Di Kesempatan Kali Ini Terima 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 Baik Terima 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 Pak Alasumber Saya Lanjutkan Dulu Untuk Dua Sebelum Saya Melanjutkan Ke Room Check Silahkan Pak Andika Prawiro Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima 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 Dari Prawiro Pak SMP Apa SD Sehingga Kondisi SMP SMP Terima 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 Lansung Saja Dari Medi Dari Awal Sekiranya sangat menarik dan merupakan sesama dengan Bapak Kali Kali merupakan hal yang pertama tentang bagaimana penguatan literasi dan numerasi dalam kebijakan pembelajaran yang mungkin singkat saja yang saya tanyakan adalah kalau literasi sekiranya literasi mungkin untuk semua mata pelajaran yang sudah sudah jelas bahwa itu bisa diimpederasikan kemudian yang saya tanyakan Pak Haji tentang numerasi kalau tentang numerasi dan literasi saya yakin itu sesuai dengan penjelasan tadi bahwa itu sudah bisa diintegrasikan untuk semua mata pelajaran sekarang khusus untuk literasi khusus untuk numerasi apakah itu bisa untuk semua KD untuk mata pelajaran misalnya Pak Haji saya mata pelajaran Bahasa Indonesia kalau literasi kan sudah jelas tapi yang menjadi pertanyaan adalah numerasinya apakah semua KD misalnya saya mengajar di kelas 7 apakah semua KD di kelas 7 itu itu bisa diintegrasikan dengan penguatan numerasinya atau hanya KD-KD tertentu saja yang bisa diberikan mungkin juga untuk kasus juga untuk mata pelajaran yang lain terima kasih Pak Haji atas kesempatan dan materi ini sangat luar biasa terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mungkin bisa dijawab Baik Pak Andika izin saya memahami benar bahwa ketika kita berbicara tentang numerasi semua orang literasi semua orang mengatakan bahwa itu sudah dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran tapi ketika kita berbicara numerasi orang seringkali melihat numerasi dari sisi bilangan matematikanya saya lebih cenderung mau mengatakan begini literasi adalah sebuah upaya mengelola pola berpikir anak didik kita kita kembangkan pola berpikirnya untuk bisa menyelesaikan permasalahannya itu kata kuncinya sehingga Bapak dan Ibu literasi bukan bukan berbicara bilangan literasi bukan berbicara angka tapi literasi itu ketika Bapak dan Ibu menghadirkan kegiatan yang terkait dengan tabel Bapak dan Ibu berbicara tentang gambar yang Ibu Bapak katakan itu ternyata dalam bentuk ungkapan salah satu ungkapan yang bisa saya katakan ke kita berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ketepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian sebenarnya ini adalah pernyataan numerasi karena selalu ada upaya dari yang belum menjadi lebih baik itu adalah kegiatan untuk penambahan ada lagi yang mengatakan sekali merangku dayung dua tiga pulau terlampaui ungkapan ini adalah ungkapan literasi numerasi yang sebenarnya tidak dimaknai sebagai numerasi sekali tinggal landas dua tiga negara dilawati guru agama mengatakan bahwa salat wajib itu salat berjamaah itu pahalanya lebih besar diketika kita salat sendiri-sendiri itu juga adalah numerasi jadi kaitan numerasi itu adalah pertambahan kegiatan yang terkait dengan bilangan hari ini lebih baik dari hari kemarin itu juga pernyataan numerasi sehingga Bapak dan Ibu tidak pada spesifik literasi dan numerasi berada pada tataran itu akan tetapi tadi dikatakan bahwa apakah semua KD bisa memuat itu kata jawabannya tidak karena di dalam kegiatan KD numerasi nanti sebentar materinya kita bagi sama-sama setelah kegiatan ini disitu ada level kognitif yang harus dilihat dari KD itu jadi apakah KD itu bermuatan numerasi atau tidak dari konsep pernyataan misalnya di bagian itu di KD itu menganalisis ketika dia menganalisis pas dimasuk numerasi ketika Bapak dan Ibu di KD itu berbicara tentang menggabungkan pasti numerasi menggabungkan dua benda dan sebagainya menceritakan kembali itu bukan numerasi dia masuk di literasi sehingga Bapak dan Ibu kalau orang memaknai pemetaan KD-KD KD-KD kita maka akan terlihat dengan jelas ketika kita punya filter kognitif kegiatan kognitif yang bermuara kepada level kognitif kita jadi level kognitif kita itu ada dua satu bernuansa numerasi satu bernuansa literasi hanya karena di forum ini tidak sempat kita tampilkan semua maka saudara-saudara saya saya berpikir itu nanti sebentar setelah kegiatan ini karena namanya ini forum untuk kita sharing saya akan kirimkan kita ke linknya untuk kita bisa buka dan kita bisa membandingkan itu yang jelas untuk mau melihat KD bahwa dia masuk literasi atau tidak ada level kognitifnya yang bisa dilihat saya punya pemikiran itu Pak Andika saya yakin dan percaya ini yang bisa saya sampaikan permohonan maaf kalau ada yang kurang jelas yang jelasnya bahwa kita selalu mencari bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin itu kira-kira yang bisa saya sampaikan terima kasih Pak Andika dan Ibu Moderato mungkin masih ada dua menit izin saya membaca pertanyaan di room chat untuk memfasilitasi teman-teman yang sudah meluliskan pertanyaan di room chat ada dari Pak Dr. Anda Saudin MPD izin bertanya apakah RPP yang dibuat bisa diterapkan pada sekolah dasar dan apakah yang harus dan perlu diperhatikan yang utama sebelum menyusun RPP yang literasi dan numerasi mohon pencerahannya demikian Pak pertanyaan dari Bapak Dr. Saudi MPD Bapak siapa tadi? Dr. Saudi Bapak Bapak Saudi Pak Saudi saya kepingin mau mengatakan bahwa literasi dan numerasi ini tidak mengenal penjenjangan jadi mulai dari TK sebenarnya kita ketika TK pun guru TK membuat RPP kalau dia sampai di perguruan tinggi pun di perguruan tinggi ada subnya dosen dan sebagainya ketika kita membuat RPP kita maka lima kata kunci tadi menjadi rujukan untuk menjadi filter kegiatan kita satu apakah tujuan pembelajaran kita sudah lihat bernuansa ABCD nya itu karena dengan melalui gambar itu pasti gambar kita harus terupdate dan sebagainya dan setelah kita munculkan gambar maka kita akan lihat media itu harus ada di dalam pelaksanaan pembelajaran dan sampai terakhir penilaiannya kalau kelima komponen itu kita bisa racik maka dia tidak mengenal penjenjangan dia tidak mengenal materi dia tidak mengenal kegiatan yang lain yang jelas bahwa kalau pembelajaran yang kita kembangkan harus bernuansa konteks itu perlu karena semua soal cerita yang dikembangkan oleh guru itu belum tentu konteks tapi kalau semua yang konteks itu harus diceritakan itu kata kuncinya jadi misalnya kalau kita mengatakan bahwa sebidang tanah yang panjangnya 5 cm tidak ada tanah di muka bumi ini panjangnya 5 cm berarti pernyataan kita itu dalam bentuk bercerita konteks tapi sebenarnya tidak konteks sehingga Bapak dan Ibu saya lebih cenderung Pak Suidi bahwa kita coba memaknai kalimat bahwa RPP ini bukan melihat mata pelajaran literasi numerasi tidak melihat mata pelajaran dan tidak melihat penjelas tangan kemudian terkait dengan bagaimana membaca pemetaan tadi saya yakin bahwa pemetaan itu terpulang kepada kalau di SD kan materinya tematik jadi kalau materi tematik dan kita ambil tematik yang berluansa matematika jelas kalau matematika itu kaya dengan numerasinya karena tadi tapi numerasi bukan matematika itu lantas numerasi ketika matematika yang berbicara angka-angka dan kita sudah mengalihkan dalam bentuk cerita dan sebagainya cerita-cerita kita yang konteks itu akan melahirkan anak berpikir kreatif anak berpikir numerat anak berpikir literat itu yang kita berharap sehingga kalau saya itu yang akan menjadi acuan saya pikir itu Pak Saudi dan Ibu moderator itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini baik terima kasih Pak atas penyampaiannya mohon maaf Bapak dan Ibu mungkin masih banyak yang ingin kita tanyakan kepada Bapak narasumber kita tapi waktu jualah yang membatasi kita karena kita waktunya itu hanya sampai pukul 21.30 waktu Indonesia bagian tengah jadi mungkin Bapak Ibu sekalian mohon maaf untuk yang belum berkesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun mungkin dijawab pertanyaannya di kolom chat terutama dan mungkin kita bisa sama-sama melihat bahwa ada beberapa hal yang kita bisa stressing dalam webinar kita tentang pengembangan RPP yang bermuatan literasi bahwa ada beberapa kata kunci untuk melihat apakah RPP yang kita kembangkan itu bermuatan literasi sesuai dengan materi yang dibawakan oleh Bapak narasumber kita yang pertama itu tentu pada tujuan pembelajaran itu membuat format ABCD kemudian media penggunaannya itu multimoda kemudian terupdate konteks dan dalam langkah-langkah kegiatan itu hendaknya ada stimulan untuk memantik siswa serta penilaian diharapkan kita membuat soal yang berorientasi pada AKM kelas dimana diharapkan bahwa kita membuat soal itu paling tidak ada lima soal jenis soal jenis soal jenis soal iya menjodohkan isian singkat serta uraian dimana pembuatan soal itu tentu ada stimulannya ya itu baik terima kasih kami ucapkan atas nama Igi Sulawesi Selatan serta peserta kepada Bapak narasumber kita yang luar biasa Bapak Dr. Andes Haji Syahrudin MSI atas matlinya yang luar biasa pada malam hari ini yang sudah betul-betul memberikan pencerahan kepada kita tentang bagaimana mengembangkan RPP yang bernuansa literasi dan nomorasi terima kasih Pak atas penyampaiannya kemudian kami sampaikan terima kasih pula kepada Igi Sulawesi Selatan yang sudah memfasilitasi kita dalam melakukan webinar ini terima kasih kemudian kepada selamat menikmati